Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah syarat tinggi badan calon Taruna dari semula 163 cm menjadi 160 cm. Di tengah mencuatnya pro dan kontra keputusan Panglima tersebut, ada satu sosok prajurit Kopassus yang sempat terhambat tinggi badan ketika hendak bergabung ke Kops Baret Merah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, sosok tersebut ialah Asmu Giono yang merupakan mantan anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Asmu Giono merupakan salah satu anak buah terbaik Prabowo di Kopassus saat ia menjabat Komandan Jenderal Kops Baret Merah. Asmu Giono sempat tidak memenuhi syarat saat masuk menjadi prajurit Kopassus. Asmu Giono hanya memiliki tinggi badan 165 cm, sedangkan persyaratan menjadi prajurit Kopassus minimal bertinggi 168 cm. Sempat ditolak oleh Prabowo, namun semua perwira menyebut bahwa Asmu Giono memiliki kemampuan dan semangat yang luar biasa. Akhirnya Prabowo meloloskan Asmu Giono untuk bergabung sebagai prajurit Kopassus. Setelah bergabung, Asmu Giono mengikuti pelatihan yang luar biasa keras dan justru menjadi prajurit terbaik. Asmu Giono menjadi prajurit sekaligus orang Indonesia pertama yang sukses mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia. Prestasi yang ditorehkan, Asmu Giono itu tidak pernah beranjak dari ingatan Prabowo, bahkan ketika keduanya sama-sama tak lagi di Kopassus. Terima kasih telah menonton!